hai hai kembali lagi guys di channel youtube nyami dan formosa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke guys di video kali ini aku mau masak jamur dan daging sapi ya teman-teman oke mau tahu gimana cara bikinnya ikuti terus videonya ya oke teman-teman jadi ini dia ya teman-teman bahan-bahannya disini adalah jamur ini jamur yang biasa aku beli ya di supermarket Taiwan pasti kalian yang detail udah tahu lah ya jamur ini ya seperti ini jamurnya yang warna coklat ada juga yang warna putih dan ini adalah daging sapi ya teman-teman daging sapi dan cuma bumbunya adalah bawang putih jadi apa namanya simul banget nggak ribet ya ini daging sapi yang biasanya buat gauro ya atau buat dibakar yang udah tipis-tipis segini belinya di Costco lalu di kan banyak banget dan kan guys lalu dipisahin nah jadi ini bisa buat masak ya jadi bumbunya sumaras aku pakai jangyo dan kecap wijen eh kecap asin sama minyak wijen doang ya teman-teman oke teman-teman jadi pertama-tama daging sapinya dipotong kecil-kecil ya teman-teman soalnya ini masih agak beku ya soalnya ini dari lentong atau dari freezer nah dipotong kecil-kecil seperti itu ya guys kalau aku saranin sih fotonya pakai gunting aja ya soalnya kalau pakai pisau selain atos jadi nanti kita harus nyuci nyuci nampan itu kan hanyo ya berwinyak sekali oke teman-teman jadi ini dia jamurnya udah dicuci bersih ya teman-teman lalu langsung aja dimasukin ya teman-teman dimasak dulu jamurnya soalnya jamur itu kan agak lama ya guys terus kalau masak daging sapi itu jangan terlalu lama takutnya nanti malah atos oke guys lalu masukkan daging sapinya pokoknya masak ini tuh masak isya-sya saja ya masak daging sapinya jangan terlalu lama dan langsung saja masukkan minyak wijennya ya agar rasanya gurih guys dan hao siang wangi lah oke lalu masukkan changyo nya oke lalu aduk-aduk ya teman-teman lalu dikolek-kolek terus ya jangan berhenti pokoknya masak sebentar saja ya masak daging sapi daging sapinya itu jangan terlalu lama ya takutnya nanti malah daging sapinya malah jadi atos guys enggak enggak lunak ya banyak kalau daging sapi dimasak terlalu tua atau terlalu lama itu nanti darinya bakalan bisa atos alot lah pokoknya masak isya saja ya dikolek-kolek terus sampai enggak kelihatan merah-merah pokoknya udah ya teman-teman pokoknya simpel banget kan resep dari aku ini ya emang beginilah guys masakan Taiwan ya atau khas-khas orang Cina gitu emang masakannya simpel enggak dan enggak terlalu banyak bumbunya teman-teman oke teman-teman dikolek-kolek terus ya dan bagi kalian yang baru mampir ke channel aku buat kalian yang belum subscribe silahkan kalian subscribe loh ya soalnya ini tuh video gue tuh simpel banget gitu loh jadi ini tuh cocok banget buat kalian yang TKI atau TKW ya yang baru datang atau gimana kalau atau kalian juga bosan mau masak apa bingung pokoknya kalian harus subscribe loh ya wajib subscribe channel gue ya subscribe aja kan subscribe karena itu kan gratis guys oke guys jadi bisa ditambahin juga lada merica hitam ya teman-teman biar agak gimana gitu lah nah ini jadi udah jadi pokoknya simpel banget kan simpel pokoknya enggak ribet lah dan dipastikan ini enak loh oke guys jadi sekian video kali ini jangan lupa kasih like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian dan agar video ini bermanfaat bagi banyak orang oke guys wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye buat kalian yang belum subscribe channel ini silahkan kalian klik tombol subscribe ya guys ayo kita sama-sama bangun channel ini agar bermanfaat bagi banyak orang selamat menikmati selamat menikmati